Suatu hari, seorang wali mukashafa berjumpa dengan iblis laknatuloh di Padang Arafah. Ia bertemu iblis dalam wujud manusia lusuh yang kurus, warna kulit pucat, berlinang air mata dan punggungnya patah bungkuk. Wahai iblis apa yang membuatmu menangis? Tanya wali Allah, iblis menjawab, jamaah haji ikhlas berduyun-duyun menuju kabah tanpa berdagang. Mereka benar-benar menuju kabah, sedangkan aku takut apa ridho Allah yang mereka harapkan tidak disiasiakan oleh Allah. Inilah yang membuatku sedih, lalu kenapa kamu menjadi kurus begini? Ringkikan kuda safar haji di jalan Allah, seandainya kuda meringkik di jalanku kekufuran dan kemaksiatan tentu itu lebih kusukai. Jawab iblis, kemudian apa yang membuatmu pucat? Iblis menjawab, jamaah haji saling membahu dalam ketaatan, seandainya mereka saling membahu dalam kemaksiatan tentu aku lebih senang. Wali Allah itu kembali bertanya, lalu mengapa punggungmu bungkuk seperti itu? Iblis menjawab, ini karena doa orang yang beriman meminta husnul khotimah. Dari kitab Muka Syafatul Kulub yang ditulis Imam Ghazali dikisahkan, seorang perempuan beribadah di Baitul Maqdis, selama bulan rayap ia selalu bersikir dan membaca surat al-ikhlas, hingga sebanyak 12.000 kali, dia menggunakan mantel dari uwal bulu kambing, sebagai tanda mengagumkan bulan rayap. Saat meninggal dia berwasiat untuk dikavani dengan kain sikirnya, tetapi anaknya mengkavani-nya dengan kain mahal. Ibunya muncul dalam mimpi marah, karena wasiatnya tidak diikuti anaknya, menyadari kesalahan dan menggali kuburan, tetapi ibunya tidak ada di sana. Seketika terdengar suara yang mengatakan, tidakkah engkau tahu, barang siapa tak ada beribadah kepada kami di bulan rayap, maka dia tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kubur. Hal tersebut menunjukkan bahwa sang ibu telah diangkat ke sisi Allah, karena sikir yang ia kerjakan secara istiqomah selama bulan rayap. Dalam perjalanan miraj ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulunya. Ketika sampai di langit ke-6, terjadi percakapan antara Rasulullah dengan Nabi Musa. Rasulullah bertanya pada Nabi Musa, mengapa dirinya menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Nabi Musa menyesal tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang dari Nabi Muhammad, untuk mengajak umatnya patuh kepada Allah. Beliau merasa gagal membina umatnya. Kebanyakan umatnya suka membangkan dan melanggar perintah Allah.